kemudian Allah memberi rizki yang sesungguhnya sejatinya memang ada pemberi rizki dari bangsa manusia tapi bukan pemberi rizki yang sesungguhnya ayah kita memberikan rizki kepada kita tapi harus kita kembalikan kepada Allah maka dikatakan Allah adalah sebaik-baik yang memberi rizki Allah lah yang memberi rizki yang sesungguhnya maka bapak kita ayah kita adalah memberi rizki tapi yang sesungguhnya adalah Allah maknanya begini jika seseorang kehilangan pekerjaan tidak boleh terpuruk dong sebab rizki kita bukan di tangannya bos itu kita masih punya Allah dan yakinlah bahwa kapan kita dicabut kapan kita misalnya terhenti rizki dari satu orang maka Allah akan buka melalui jalan yang lainnya tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya maka itu berkeimanan masa di PHK jaminum baikun henti dari pekerjaan pusing stres seolah tidak punya Tuhan Allah bahagia makanya ini makna memahami Allah memberi rizki makanya memahami Allah memberi rizki ini menjadikan kita itu di dalam mencari rizki tenang karena sudah jaminan dari Allah yang kedua kita tidak akan mengambil yang haram orang yang mengambil yang haram itu sebetulnya dia lupa bahwasanya yang memberi rizki adalah Allah Allah maha kuasa bisa memberikan kepada kita yang halal cuma karena kita tidak sabar maka kita mengambil yang haram tidak mungkin tidak diberi oleh Allah cuma kita tidak sabar terburu-buru kadang iman kita kropos sekarang zamannya sulit zaman susah cari pekerjaan repot kalau saya tolak ini mungkin saya tidak punya kerjaan baru lagi akhirnya mengambil pekerjaan yang haram imannya yang kropos maka memahamkan kepada diri kita Allah al-Razak Allah memberi rizki dan kalau kita berpikir di saat Allah memberi rizki kepada seorang hamba itu unik kadang akal kita susah menjangkau dan memahaminya kita bisa berpikir tentang cicak yang ada di atas itu cicak itu tidak bisa terbang di atas itu cuma makanannya adalah nyamuk nyamuk itu dari sungai sana dari air yang menggendang kemudian terbang mana tempatnya jauh di sana dan apa urusannya dengan tembok-tembok tapi memang Allah kasih rizki sama cicak nyamuk itu terbang tiba-tiba disambar sama cicak dan kenyang beranak pinak itu cicak sampai bongin kita menghentikan cicak begitulah Allah yang maha kasih Al-Razak dan urusan rizki Imam Ghazali menyebutkan kita kalah dengan burung burung itu lihat keluar pagi-pagi dalam keadaan perut kosong pulang dalam keadaan kenyang dan mereka pun tidak pernah ragu esok hari makan apa maka gak pernah bingung mereka nabung atau nyimpen nabuti apa lumbung padi gak perlu bahkan lebih dari itu lihat burung itu di saat masih lapar itu malah terlihat candaria kejar-kejaran sama pasangannya itu dari ranting ke ranting kalau manusia lihat sedikit lapar berantem sama istri mana manusia itu burung pagi itu belum makan itu maksudnya semua insyaallah itu burung kemudian mereka pergi dan nyanti yakin Allah kasih rizki gak pernah pusing dia berjalan begitu saja lihat tiba-tiba ada rizki kenyang tapi manusia manusia ada hawa nafsunya abu hawa nafsu sehingga menjadikan hawa nafsu ini menjadikan kita tidak sabar sehingga kita begitu mudahnya mengambil yang haram takutlah kepada Allah kalau kita mengambil rizki yang haram bukan saja urusan keharaman yang menjadi kita dosa tapi lebih bahaya laki adalah kroposnya iman kroposnya keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yakinlah bahwasanya meri rizki anda adalah Allah usaha iya berusaha iya tapi berusahalah yang diriduhi oleh Allah jangan sekali-kali mengambil usaha yang haram maka katailah siapapun yang mengambil usaha yang haram sesungguhnya imannya telah kropos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati